KAMPUNG TANGGA EMAS KAMPUNG TANGGA EMAS Setiap hari, nelayan itu mencari ikan dengan cara mengail. Ikan tangkapan hari ini sangat sedikit, Bu. Hanya cukup untuk sekedar lauk hari ini. Begitulah kehidupan sehari-hari nelayan dan keluarganya itu. Ikan hasil tangkapan nelayan itu hanya cukup untuk makan satu hari. Keesokan harinya, nelayan kembali pergi ke sungai dengan perahunya. Seperti hari-hari sebelumnya, hanya ikan-ikan kecil yang berhasil ditangkapnya. Ketika sedang mengail ikan, nelayan itu tiba-tiba melihat nelayan lainnya menangkap ikan menggunakan jala. Si nelayan melihat ikan-ikan besar dan banyak berhasil ditangkap dengan menggunakan jala. Sesampainya di rumah, nelayan itu langsung membuat jala dibantu oleh istrinya. Agar esok harinya bisa mendapatkan ikan yang lebih banyak. Nelayan dan istrinya membuat jala hingga malam tiba. Esok harinya, banyak ikan besar yang berhasil ditangkap oleh nelayan itu. Perahu si nelayan itu sampai penuh dengan ikan. Keluarga nelayan itu akhirnya bisa makan ikan yang besar-besar. Tidak hanya cukup dimakan, tetapi nelayan itu juga bisa menjual sebagian ikannya di pasar. Semenjak menggunakan jala, kehidupan si nelayan dan keluarganya semakin membaik. Hari itu nelayan berangkat ke sungai dengan ditemani anaknya yang tertua. Dan tidak seperti hari-hari biasanya, hingga siang hari tidak satu ekor ikan pun berhasil mereka dapatkan. Nelayan kemudian mendayung perahunya ke arah hilir, ke perairan yang lebih dalam. Kali ini, si nelayan mencoba peruntungannya di bagian hilir sungai yang airnya dalam. Sepertinya si nelayan menemui keberuntungannya. Jala yang dilemparkan ke sungai itu terasa berat, pasti penuh dengan ikan-ikan besar. Dengan dibantu anaknya, jala berhasil diangkat perlahan-lahan ke permukaan. Alangkah terkejutnya mereka, ternyata bukan ikan yang mereka dapat. Emas? Lihat nak, kita mendapatkan emas. Nelayan dan anaknya yang senang buka kepalang itu, terus menarik rantai tangga emas itu ke atas perahu. Mereka tidak menyadari. Perahu telah kelebihan muatan, hingga air hampir masuk ke dalam. Tiba-tiba saja, puluhan ikan gabus mendekati perahu nelayan. Hei nelayan, perahumu sudah tidak mampu menampung rantai tangga emas itu. Potonglah rantai itu. Emas yang kamu dapatkan sudah cukup membuatmu kaya raya. Diam kau ikan gabus. Kalau bukan karena rantai tangga emas ini, aku pasti sudah menangkapmu. Memang susah bicara dengan manusia. Mereka suka lupa diri kalau dapat harta. Menurutmu kita harus bagaimana? Ya sudah lah, oh kita sudah memperingatkan. Sebaiknya kita pergi saja dari tempat ini. Ya baiklah, ayo kita pergi. Merasa peringatannya tidak dipedulikan, ikan-ikan gabus itu pergi meninggalkan nelayan dan anaknya yang masih sibuk menarik rantai tangga emas dari dasar sungai. Akhirnya, air mulai masuk ke dalam perahu yang sudah kelebihan muatan itu. Pelan-pelan, perahu tersebut mulai tenggelam. Nelayan dan anaknya yang menyadari perahu hampir tenggelam itu berteriak minta tolong. Tidak ada yang mendengar teriakan mereka. Berahu yang berisi rantai tangga emas itu sung tenggelam bersama nelayan dan anaknya. Sejak itulah, daerah tempat tenggelamnya nelayan dan anaknya itu disebut dengan kampung tangga emas. Terima kasih telah menonton!